Mengapa Angkatan Laut Pelat China mengesampingkan helikopter Z-10 yang banyak dipuji? Hanya untuk helikopter K-52 karusia untuk operasi amfibi. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China, PLAN, akan segera memiliki hingga 2 skuadron, 36 unit, helikopter serang koaksikal, atau kontrarotor. Kamov K-52K Katran, buatan Rusia untuk dioperasikan dari helikopter pendarat tipe 075. Dermaga, LHD. Perkembangan tersebut menjadi signifikan karena berlatar belakang konflik China yang sedang berlangsung dengan Taiwan, yang dilihat Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri dan ingin bersatu kembali dengan daratan. Dalam 6-7 bulan terakhir, China telah meningkatkan apa yang dianggap sebagai taktik intimidasi dengan mengirimkan pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Dengan kurangnya helikopter serang berat untuk beroperasi dari kapal untuk operasi amfibi dan serangan darat, terutama yang berasal dari ketidakmampuan industri kedirgantaraan domestik China untuk membuatnya, satu-satunya skenario yang memungkinkan di mana K-52K dapat digunakan adalah kemungkinan. Invasi Taiwan Dengan harga masing-masing 20 juta dolar, keputusan itu diambil ketika delegasi China mengunjungi jalur produksi Kamov di Primorye Krai di timur jauh Rusia. Ka-52K adalah versi angkatan laut dari K-52 Alligator yang mematikan, mampu membawa rudal antikapal berat dengan jangkauan lebih dari 100 km, rudal udara ke darat, pot roket untuk serangan darat, senjata 30 mm, dan radar dengan berkisar lebih dari 200 km. Ini menjadikannya helikopter multiperan, yang mampu memberikan dukungan udara jarak dekat sebagai helikopter tempur berat dan helikopter pengintai, pengintai, menyediakan data penargetan dan pengawasan medan perang. Sementara helikopter serang Harbin Z-10 milik China sendiri dianggap sebagai platform yang tidak kalah tanggulnya. Helikopter ini masih termasuk dalam kategori helikopter serang ringan, sedang, terutama karena tenaga mesinnya. Permainan dan latihan perang China telah lama membayangkan penghancuran target darat lapis baja sedang dan berat jika terjadi invasi darat, yang tidak lain adalah Taiwan. Sementara PLAN dan PLA Air Force, PLAAF, dapat melumpuhkan aset udara dan angkatan laut Taiwan, target laut dan darat yang lebih kecil perlu dilibatkan oleh helikopter serang yang lebih berat ketika invasi darat dimulai. Helikopter ini dapat menahan peluru penusuk lapis baja 12,7 mm dan pecahan proyektil 23 mm. Bahkan rotornya sendiri dikatakan mampu menembakkan senjata ringan. Dengan demikian unit anti-pesawat Taiwan akan mengalami kesulitan melawan mesin terbang ini, yang mengetahui kecenderungan China untuk pasukan musuh yang luar biasa dan membingungkan, akan digunakan bersama-sama dengan aset udara dan darat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!